Berarti seks tuh terbuka ya? Iya Orang aku yang sering minta 5, 4, 3, 2, 1, close the door Kartika, tanpa uus Tetap jadi kartika kan? Tetap jadi kartika, tapi tanpa uus dong Loh, kenapa sih? Goyang, goyang, goyang Gak apa-apa, ini kursinya enak aja, om Tengah digoyang-goyang Dari tadi di depan goyang-goyang Iya, soalnya kalau di rumah kursinya stay gitu Gak ada yang goyang Akunya yang goyang Gak deg-degan dong Kita ngobrol tanpa suami Iya, coba dicoba Gue tuh bete sama suami dulu Kenapa? Terlalu ngepost foto-foto anda yang membuat saya tergoda gitu Emang tergoda? Sama suami anda Gue tuh sempat tanya sama dia Kartika posting foto seksi-seksi Wah, kelihatan lu gak terganggu Emang boleh sama di boleh? Boleh Malah dia pernah bilang Coba deh kamu jadi model bikini Boleh, tapi kok Kalau gue godain dia, dia suka bete Godain apa? Gue suka bilang Eh, bini lu tuh, nafsuin lu Lu peranjur gitu Enggak itu mah, responnya doang Sebenernya gak apa-apa Sebenernya gak apa-apa Dan memang diperbolehkan berarti Kalau gak diperbolehkan aku gak mungkin Posting foto di Instagram kayak gitu sih Emang gila suami lu ya kan? Bukan gila sih Tapi kan orang cuma bisa lihat Yang bisa pake aku dia dua Wih, betul Betul Ternyata sama ini cuma dipake doang dong Iya kan istri Terus istri diapain dong? Dilayani Melayani dan dilayani Betul Iya, bener Kalau ada temannya dia yang nafsu gitu Ngeliat lu gimana? Banyak sih Tapi yaudah Kan akunya gak ngerespon Kalau tidak direspon Tidak ada jadi apa-apa ya Netizen yang nafsu? Ada Bukan ada, banyak Banyak, ada Dikirimin gambar penis? Ada, yang jelek itu Aduh loh update Maksud aku Kalau dikirimin ya agak mulus gitu Ini tuh yang dikirimin tuh Udah Kameranya Mungkin enggak Bukan kamera HD Oh iya bener Selfie bukan kamera HD Iya betul Jadi ya enggak jelas Lagi foto Pusing Jelek Nah hasil ya Foto lagi jelek Hasilnya Begitu bagus Sudah turun Iya kan Tapi lu tuh Nyaman gak sih? Maksudnya kalau orang-orang Ngomongin kayak gitu Nyaman gak sih? Nyaman-nyaman aja sih Salahnya gak nganggu Aku Akunya juga suka Lunya juga suka Lu suka mengexpose tubuh lu Iya Aku mikirnya Semahal-mahalnya perempuan kan Perempuan yang Banyak diingini laki-laki Tapi cuma satu yang bisa Ngedapetin Mantap kata-katanya Kata-kata mutia Semahal-mahalnya wanita Dan wanita yang diingini oleh Banyak pria Tapi cuma satu yang bisa Ngedapetin Satu yang bisa Ngedapetin Iya Kalau Uus Satu yang bisa Ngedapetin Iya dong Gak akan ada yang bisa Kenapa? Lu kan cemburuan Iya cemburuan parah Tapi sekarang udah mending Jomdet Dulu awal-awal nikah Cemburuannya parah Kenapa? Gak tau Awalnya kan gue gak percaya Sama laki-laki Oh iya Karena masa lalu Sempat Tapi Uusnya Selalu Ngasih Pembuktian Kalau gak semua laki-laki Kayak gitu Gak semua laki-laki Kayak mantan lu Deketan-deketan Iya gak semua laki-laki Kayak mantan lu Makanya dia nunjukin kan Sampai saat ini Jadinya udah Lumayan membaik sih Iya Laki-laki tuh suka bohong Laki-laki tuh Bohong Kalau misalnya nongkrong Sama teman Padahal mah Dia mampir kemana Tapi Uus Suka nongkrong sama teman Iya Tapi dia gak akan Ngapang-ngapain Kok lu tau? Itu juga Itu juga udah Kompromi Dengan Dengan berat Di awal nikah Omdet Di awal-awal pasti susah banget kan? Awal-awal susah banget Aku udah ngomong Aku udah curiga Tapi dia nya makin marah Soalnya kan dia gak ngerasa ngapa-ngapain Tapi akunya curiga Dia makin marah Kalau misalkan kamu kayak gini terus Itu malah yang bikin aku jadi selingkuh Kok dia kayak gitu Masuk akal Masuk akal Iya Orang akunya gak ngapa-ngapain Tapi di sangkanya gak ngapa-ngapain Tapi kan lu pasti berpikir nih Uus Bosen sama gue gitu kan Enggak sih Gue malah Gue sebenarnya percaya sama Uusnya Omdet Tapi gue gak percaya sama cewek-cewek luar sana aja Wih Kata-kata mutiara lagi Enggak beneran Omdet Gue sih percaya sama Uusnya Tapi Kayaknya cewek-cewek luar sana tuh Kalau udah ngeliat public figure Kayaknya ada perasaan ingin Menggoda gitu Ingin menggoda ya Ingin memiliki gitu ya Lu gak pernah bosen sama Uus Masa sih Pernah sih waktu itu Pernah Tapi yaudah Kenapa emang ya Kan aku bisa Membahagiakan diri aku dulu Sampai Sampai Bosen hilang Sampai bosen hilang Tadi kan lu bilang Kalau lu yakin bahwa Uus Tidak akan ke wanita lain Kenapa Apanya Membuat Uus Betah sama lu tuh Apanya Mau nyari apa Omdet Orang di rumah Udah diservis dengan baik Diservis dengan baik Tau gimana Servis dengan baik Kan pria kan Pasti mencari-cari Servis-servis yang lain Enggak ada Enggak akan cari keluar Kalau dia punya imajinasi yang lain gimana Aku tanya Aku Aku kabulin lah Dikabulin Iya Apapun Apapun Wih gila Itu kalau ngomong-ngomong gitu Enggak jadi ribut Enggak Berarti seks tuh terbuka ya Orang aku yang sering minta Kamu yang sering minta Sering ganti gaya Siapa idenya Bareng-bareng Bareng-bareng Lihat dari mana Dari pengalaman Enggak doang maksud gue Kan gue mau kayak begini Karena abis nonton bokeh Apa tuh abis Enggak 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 pernah Enggak pernah kayak gitu Coba-coba aja Misalkan di depan lagi ada lemari Coba dong pegangan di lemari Atau lagi ada bangku Coba dong berdiri di situ Gitu-gitu aja Memanfaatkan sekeliling aja yang ada Berarti lu suka liburan Hanya untuk itu doang Iya Dan suami gue paling sebel Kalau misalkan gue lagi Datang bulan Diajak liburan Oh iya Karena akhirnya buang-buang uang ya Buang-buang Buang-buang hotel Buang-buang hotel Tidak terpakai Uangnya Emang gitu ya om Enggak saya Saya enggak gitu Karena liburan aja Saya enggak suka Staycation gitu ya Gue nanya nih Uus kan enggak tahu nih Di tempat terbuka Tempat paling enak Oke tempat paling enak Harus ada apanya Harus ada Kalau menang Oh enggak 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 Untuk wanitanya Klimaks harus apa tidak Eh harus dong Enak aja Oh iya Jangan mau menang sendiri Iya dong Berarti si pria harus Men-service wanita dulu Sampai beres Baru prianya boleh Menikmati Betul Untungnya us juga kayak gitu Tapi gue setuju loh Maksudnya gini Cowok-cowok juga harus begitu Karena kan Kadang-kadang tuh Mereka suka egois Mereka enggak berpikir Bahwa wanita itu Juga harus menikmati Sexual itu Jadi penting mereka udah Kamu udah keluar Udah gitu Ceweknya dianggurin Bahkan ada cowok-cowok Yang enggak tahu Kalau cewek itu bisa Klimaks gitu Padahal kan wanita itu bisa Actually Cewek bisa berkali-kali Berkali-kali Iya Bisa berkali-kali 7 kali maksimal Nah Maksudnya ada maksimalnya sih Oh buat lu 7 kali Iya maksimal tutup Segitu Maksimal 7 kali Uus bisa berkali Nah jangan mongkar-mongkar Bang Cosplay pernah Sering lah Sering Dari mana baju Beli di online kan banyak Terus kasih tau dia enggak Pas belinya Enggak Jadi tiba-tiba pulang Lu udah begitu Iya Gua bisa membayangkan Kalau lu cosplay tuh Napsuin Gua enggak bisa membayangkan Kalau Uus cosplay sih Enggak pernah Uus enggak pernah cosplay Aku juga enggak suka Lu enggak suka Udah diem aja Diem aja Yang penting wangi Oh berarti dia bau Berarti dia wang bau Enggak Enggak perlu cosplay apa-apa Yang penting Udah mandi Udah mandi gitu Tubuhnya wangi Udah diem Diem Jadi anda yang bekerja Andai yang bekerja Masing-masing Oke Tapi lebih banyak mana Jawabnya lu apa dia Lebih banyak mana Masing-masing Apa Lebih banyak mana Apanya Siapa yang lebih melayani Masing-masing lah om det Kadang kalau dia lagi capek Aku Kadang kalau aku yang lagi capek Dia gitu Iya betul Kalau dia minta anytime Kalau lu minta Anytime Anytime juga Gila Jadi suami idaman nih ya Suami idaman nih Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ya kan gak ada yang tahu Nanti kedepannya gimana Iya sih Memang sih Yang penting aku maksimalin aja Dulu hari ini Tapi lu Lu cewek tuh Apalagi istri tuh Harus gitu gak sih Memuaskan suaminya Tapi kan istri beda-beda ya om det Kalau aku Aku ngerasa Aku bisa disitu Ya aku maksimalin disitu Gitu Enggak dong Iya dong Enggak dong Kan istri lain juga Punya sebuah kewajiban juga Sama-sama punya kewajiban Untuk Melayani pasangan Ya mungkin Prioritas mereka Untuk Memikirkan Kehidupan kedepannya Bukan hari ini Ya mungkin Capek kerja Mungkin dua-duanya kerja Tapi sebenarnya Kalau enggak Itu sebenarnya bisa ini Karena apalagi Kalau abis ribut Mau ribut Terus having sex Itu bisa Melunakkan suasana Gila Terus kalau mabuk Sange Kenapa sange Bener dong Iya lah Om deth emang gak Kalau mabuk gak sange Saya gak mabuk aja Udah sange Waduh Jadi membantu tuh ya Membantu ya Apanya Membantu persangean Kalau dia mabuk ya Lebih tahan lama Biasanya Lebih tahan lama Soalnya otaknya gak fokus Jadi wow Imajinasinya liar Ini bener tuh Iya kan Lu nya kalau mabuk Iya Sama juga Sama Pernah dua-dua mabuk Gak fokus atau apapun Kan goblok kan Udah-udah mabuk Terus bangun pagi Kita ngapain Kemar Kita kayaknya Dia tuh yang biasanya ingat Aku sih Biasanya lupa Kalau udah mabuk banget Terus kayak gitu Besoknya lupa Kemarin semalam kita ngapain ya Toto leher dia Udah pada merah Biru Tapi aku aja lupa Itu gigit setan Ada orang tidur bangun Terus bahanya biru Iya Emang itu beneran Digit setan Gak tau ya Tapi kalau setan juga Iseng banget ya Setan pakai Gigit-gigit orang ya Berarti itu kenapa Bulu darah pecah Kecapean Gue sih gak percaya Digit setan Katanya kan Kalau dipegang sakit tuh Bukan digit setan Kalau bisakan dipegang Gak sakit Baru itu digit setan Iya Tapi kan maksudnya Ngapain setan gigit kita tuh Ngapain gitu loh Isangnya juga kali Ya jilat lah Jangan Gak kan ada pilihan lain gitu Ngapain setan Setan menggigit orang Pada saat tidur Itu tidak Tidak mungkin Tidak masuk Tapi ya gak bisa ngomong sih Ada orang nikah sama ular juga Iya sih Jadi jaman sekarang Semuanya bisa ya Digit setan Setannya cantik Gak apa-apa Ya kan Milih-milih setan Tapi gue tuh Sementerah ngomong sama Uus Lihat bini lu Gila seksi banget Terus Dia bangga Alhamdulillah ya Bagus ya Bagus ya Lu juga bangga berarti Iya dong Valuenya apa Tapi Coba gue mau Apa yang membuat Seorang Kartika Dan Uus itu Mempropagandakan Bahwa Seksual Intensis Oke And it's good Karena selama kita Lima tahun berumah tangga Itu yang kita jalanin Dan sekarang kita Back-back aja Gak pernah ada Masalah apapun Dan Sex is Part of it Dan komunikasi Dan komunikasi Tapi kalau komunikasi Sudah mentok Buka baju lah Biasanya berhasil Biasanya berhasil Udah pasti berhasil Oh udah pasti berhasil Kalau ribut Dia yang buka baju Dulu Gimana Gak pernah sih Biasanya aku Aku yang ngerai Udah jangan marah-marah Ngapain ya Ribut ya Bisa diselesaikan Dengan cara yang lebih baik Dibandingkan Tapi setelah itu Ngobrol lagi Masalahnya apa Biar atau masalahnya Belum selesai Iya Tapi sudah melunak Pikiran otak Sudah melunak Iya Sebenarnya udah gak emosi lagi Sudah gak emosi Iya sih Lu merokong gak sih Itu vibe-nya Apa Ngefep omdet Eh Gue tuh Undang lu juga mau ngasih ini Jadi Saya tuh punya ini Apa Ini bakal keluar Belum keluar Ini adalah orang pertama Yang gue kasih Orang pertama yang gue kasih Jadi gue tuh bakal launching Ini serius Launching liquid barunya gue Jadi namanya adalah DC Mochise Itu all creamy Oh iya dong Ini enak banget Ini Namanya udah mochise Mochidancis Lu masih suka Suka banget gue Ini aja gue pake yang creamy Gue udah nyiapin ke lu Ini udah gue isi Dan baru Fresh udah kita bersihin Bahkan dalemnya aja Udah disinfektan Itu isinya Waduh Gue cobain nih omdet Ini cocok Harusnya cocok buat lu ya Iya 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 Karena gue juga suka Ini pun gue isi Ini freebase kan Ini gue isi juga Cobain dulu Coba 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 Enak Ini gue banget omdet Enakan Rim ya Enakan Enak banget ini omdet Enakan ini Ini siapa yang bikin Saya sendiri Saya ngeracik Saya tuh Kalau gak ada kerjaan tuh Di rumah Malam-malam tuh ngeracik sendiri Nggak percaya Di kamar mandi sendirian Ngeracik satu-satu Lu mah ngeracik itu aja Mesin gym omdet Nggak pantas nih Anda Ini loh Apa Menurunkan ini loh Ini saya Racik sendiri Tanpa gue gak percayaan gitu Siapa ini yang bikin omdet Kenapa sih Kalau gue bilang gue Kenapa sih Kenapa gak mungkin Kok lu Nggak Nggak Men-support gue sih Kenapa Nggak mungkin Kenapa Coba jawab dulu Kenapa Tidak mungkin Seorang diri korbusin Ngeracik ini tuh Kenapa gak mungkin Apa yang salah Kayaknya gak Bakal ada waktu Omdet Oh gitu Iya Iya kan Kalau misalnya ini Nggak enak gitu Misalnya Nggak enak Percaya gue yang racik Nggak juga Oh gitu Nggak juga Jadi lu memang Nggak percaya aja Gue bisa ngeracik ya Iya Makasih loh ya Iya sama-sama Makasih loh Ini siapa yang bikin omdet Yang bikin Serius Gus Panggil Di luar Panggil 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 Kalau omdet Ya Ya Ini Nah Nggak 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 Lu terangin dulu Terangin dulu Bahwa ini Gue yang racik Nah duduk Ambil kursi dulu Duduk Kita jauh-jauhan dikit Supaya PSBB Tetap berjalan Ya kan Nah Mikrofon ada gak nih Ada di Raci Ada di Raci Keren banget studionya Thank you bro Ini tuh Oh ini paper saya Ternyata dia udah lama Nge-fabernya Iya dong Ini Enggak gue mau Coba pake dulu Pake dulu Ini biar orang-orang tau nih Karena kita Gue bentar lagi Launch nih Bro Ini yang dikit Nah Oke Ini gue tarik dikit Oke Ini adalah Asisten Raci saya Berarti gue yang Beliin bubunya di pasar Iya Kenapa sih Tapi emang Om Dad yang Ya percaya gak Percaya gak Bingung nih aku Kalau gue bilang Iya lu percaya gak Percaya gak Kalau lo yang bilang Gue percaya Tuh kan Yaudah Selesai Thank you Terima kasih Ini gue Ngeraciknya susah Saya tuh Saya ngeracik per botol Berarti tiap botol Beda-beda ya Rasanya Anyway Gak gini Jadi kan Gue kenal sama dia R57 Eca Sengaja nih Diprint Apa? Jadi manggilnya Apa dong orang? Ya Eca aja Lagu sih lu Heran deh Gue kenal lu dulu Gak R57 Eca aja ya Eca aja Cak deketan Cak sama mikrofon Oke Jadi gue itu Ngomong sama Eca Cak gue mau bikin Liquid lagi Tapi rasanya harus begini Jadi gue kasih contoh Rasa Terus gue bilang Tapi ini kurang creamy Lalu bikinin gue yang lebih creamy Dari ini Berapa kali percobaan lu Gue ada 6 kali 6 kali ya 6 kali percobaan 6 kali biar Bisa dapet flavornya seperti ini Soalnya permintaannya ribet Iya Makasih loh Iya ribet banget Asli Ini tuh Gak gampang Biasanya kalo gue bikin liquid 2 kali 3 kali R&D Itu gue kasih ke orang Biasanya langsung diterima Ini mau berapa kali Bolak-boliknya Lu gak mendukung gue loh ini Enggak maksudnya Ya lidah lu tuh susah gitu Wih Susah banget gitu Biasanya tuh picky bro Iya makanya susah banget gitu Tapi ya gue suka dengan konsepnya dia Konsepnya dia itu Ya menurut gue sih Sesuatu yang belum pernah gue bikin Iya kan Mantep kan Mantep dong Jadi pertama nih dateng Coba Cak kurang manis Cak Iya bener Balik Cak kemanisan Cak Balik Nikotinnya kurang Begitu balik Gak gue cobain Cak kurang Cak Iya Gue sampe dikerjain Berapa kali bolak-balik Itu sampe 7 kali itu 6 kali 6 kali 6 kali Yang ketujuh yang baru iya Yang ketujuh baru iya Yang ketujuh baru iya Itu pun yang ketujuh Gue udah print semua Boxnya baru gue bawain Oh iya Lihat kemasan Udah oke nih Masih cobain Oke nih Cak Ini langsung aja nih Langsung sikat gitu Jadi dia sengaja bikin boxnya Supaya Biar langsung diterima Biar langsung diterima Sampai juga bolak-balik loh Bolak-balik gitu Tapi ini udah enak banget sih Di kapan launchingnya Maret Maret ya Maret ya Maret ini Kita mau launching Maret nih Freebase ya Cak ya Freebase Ini Freebase Ini juga gue isi itu nih Ini Freebase Pokoknya pasti enak Ini kolaborasi gue Sama Brewer Nomor 1 Alhamdulillah 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 Nomor 1 ya Enggak juga sih ya Gak apa-apa Sombong dulu aja Enggak Sebenernya yang bilang nomor 1 itu Orang-orang Iya betul Gitu Tapi gue gak pernah bilang sih Kalau gue berluar nomor 1 Tapi alhamdulillah kita Merintis ini tuh Dari pertama kali ada VAP Dan alhamdulillah R57 itu Atau Hero 57 Itu Liquid lokal Yang pertama kali di Indonesia Dan itu booming Alhamdulillah Eh tapi gue tuh ya Pengen ketemu juga Jadi kan kita lewat Jual VAP kan Kita lewat Jual VAP Jadi ini Maret 2011 Nanti langsung bisa lo dapetin Di www.jualvap.com Instagramnya juga ada JVP.com 2021 2021 Atau di Tokopedia Tokopedia Anda Jual VAP lah Cari Jual VAP Gue tuh pengen banget podcast Sama Adi ya Karena gue ngeliat Banyak orang kaya Jualan VAP sekarang Banyak banget Dan bisa kaya jualan VAP Banyak Makanya gue ikut Kalau saya sih belum 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 Boong banget Belum Boong Boong banget Ya cukup lah Cukup 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 Bisa beli Mobil Beli rumah Cukup Tapi ini enak Lu ngerokok gak sih Enggak gue nge-fet dong Lu ngerokok Lu nge-fet luang Kenapa Enggak pengen aja Tapi roku Bau satu ruangan Uus tuh Ngilangin tuh Nanti gue kasih Uus Ya harus cobain Lu siap Berapa-bapa Kita Kita siapin sih 50 ribu botol Wow 50 ribu botol Dikit itu mah Dikit Serius Biasanya sih Kalau produk awal itu Ya lonjengnya 50 ribu botol Kalau produknya enak Ya bisa keripik-keripik terus Kan toko VAP ada di Indonesia itu kan Kalau gue tau itu Ya 2000 toko lah Harusnya 2000 VAP store Apalagi pandemi begini orang kan Dirumah nge-fet Iya bener Nantai Enak Bener Terus Papersnya kan udah 2 juta orang Iya betul Jadi banyak Jadi kalau 50 ribu Kalau ngutus Dikit ya Dikit Bisa bikin versi selain Bisa Serius Bisa dong Sama bisa Jadi device lebih kecil Apa sih yang gak bisa dibikin dari R57 Bisa Hancur Selama liquid ya Selama liquid ya Selama liquid Waktu itu kan pertama lo bilang kan Gue pengen Tobiko Lo kan suka banget Mau Tobiko Abis itu gue Arahin ke dia Coba deh krimi Soalnya kan Kita pengennya itu Pasar itu di Indonesia Itu rata-rata itu Likitnya krimi Oke gue kasih coba Gue bilang gini ya Lo bikin krimi Sama gue Nggak enak sih Gue tolak Coba Tapi gue sih ditantang banget Ditantang banget Ditantang sama Mas Deddy Udah bikin aja lah Gini-gini Aduh pusing juga Di rumah pikirinnya Kalau enggak laku gimana Pasti laku sih Ini pasti laku sih Enak banget Rumah aku Saya akan nge-fave Sebanyak 50 ribu botol Iya 50 ribu botol Yang jedot dia sendiri 50 ribu botol Kekelihatan gak sih Kasih lihat kamera tuh Biar kelihatan tuh Mana sih kamera itu Gitu tuh Oke gue tutupin Nah Disi ya Disi Disi dong Disi Flavornya itu Mochise Disi Mochise Ini keren nih Ada launching nanti ya Launchingnya Launchingnya Gue tuh lagi mikir Tapi launchingnya Harus sesuai protokol Itu tantangan tuh Tapi bisa gak Harusnya bisa Harusnya bisa Maksudnya kan Kalau kita niat ya Maksudnya Dengan launching yang benar Terus kita bikin Sesuai protokol Kan ada aturan-aturannya Harusnya bisa Kartika Iya dong Harus datang dong Uus nanti gak usah dibawa Kenapa tuh Ganggu Ngomong-ngomong nih Sorry nih gue penasaran Jadinya Pernah gak Lagi sama Uus Suami nih Ml Ambil nge-fab Belum tuh Gimana tuh om dit Nggak enak dong Gimana gak fokus Biar kayak di panggung ya Ada asep panggung gitu Nggak enak om dit Nggak tau sih Belum dicoba Nggak nyoba Jadi pas nge-fab Keluarinnya di Wah pertanyaannya Cak Pertanyaannya Gue gak tau sih Pas nge-fab Keluarinnya di Gue gak tau Gue juga gak pernah sih Gue gak pernah Gue gak pernah Nggak Asepnya ini loh Asepnya Ini cuma nyambung Nggak sama hidung Nggak bisa keluar Di tempat lain Nggak Maksud aku Hempusin ini kemana Ke suami Oh hempusin Biar biasa akan Sona gitu kan Badan Wih Jadi Boleh tuh Dicoba Beli yang banyak Ini aku coba Ada yang dimasukin Disini Dimasukin di mana Bentar Kayaknya Fab kita Jadi berubah Liquid kita Jadi berubah Berseberantakan loh Nanti orang bilang Ini Fab Khusus ML Takutnya nanti orang bilang Om Det Tadi yang awal Mancing-mancing Tapi kan saya Tidak bilang Liquid Apa aja Tapi kan Pikiran saya Jadi kemana-mana Om Det Ya juga sih Cak Lu juga sih Ya lagi Lu sih Ngomongnya jorok Ngomongnya jorok Dari tadi jorok Iya kan dia kan Yang ngomongnya bilang Birna gak lo sama suami Terus sambil nge-fab Berhubungan sambil nge-fab Mungkin maksudnya itu Lagi di betap Gitu kan Sambil nge-fab Emang salahnya dimana Sama suami Bukan sama coelanya Suami dia Benar juga sih Iya boleh dong Boleh dong Tapi kalau masalah Keluarnya dimana Gue sebetulnya itu Idung sama mulut doang Iya betul Gak keluar ini kemana Keluarnya kemana Gak tau keluar dalam Juga enak Gak bisa Tidak bisa Kita ngomongin Fab Jangan mancing-mancing Berarti otak gue ya Betul Atau mandi di lumur Liquid Ya boleh tuh Kayaknya seru tuh Diolesin gitu kan Kayak madu gitu Gak boleh lah Itu kan kulit Gak boleh Gak boleh ya Gak boleh Ada nikotin soal Oh iya bener Gak boleh Ada nikotinnya Tidak boleh Nanti orang-orang Kalo nikotin Kalo nyoba Jangan Pake madu aja gitu Pake madu Tapi sambil nge-fab Benar Luar biasa Kenapa Kita jadi jualannya begini Jadi bingung gue Tadi kesini awal-awal Agak bingung Tau ngomongin apa Oh iya Eh Ca kesini Lu bawa berapa botol tadi 10 botol doang Buat sampel doang kan Gimana sih Ya kan diproduksi kan Udah disimpan Di gudang dulu Kan nanti dikeluarin Setelah launching Masa kejualan duluan Kan harus ada launchingnya Biar keren Ini gue promoin disini Iya gapapa Gapapa kan Ini kan masih prototipe Sebenernya Belum ada cukai Ini belum ada cukai loh Oh iya betul Belum ditempel cukai Kalo nanti sudah ditempel cukai Itu baru bisa diperjual belikan Kalo lu sama Us Itu suami istri sah ya Sudah Udah ditempel cukai belum Duh pengen jawab Takut salah lagi nih Kan bercanda Bo Tapi ya Gue tuh pengen banget loh Podcast sama lu Barang sama Us Jadi kalo tadi kan lu menjawab Tidak ada Us Kalo ada Us Kayaknya jawabannya bisa Benar Tapi kan Us Sudah sering disini Om Liat pasti kan Pernah nanya-nanya Kayak gitu juga gak Pernah Tapi kan gak ada Sama kan jawabannya Sama sih Cuman kan tidak ada Lunya gitu Kan siapa tau Kelepasan ada adegan mesra Gitu kan siapa tau Siapa tau Gitu Kelepasan ada adegan mesra Siapa tau kan Boleh ya Om Liat mau Mau Ada Di podcast Nih liquidnya nih Jadi Eh thank you ya Kartika thank you ya Cak Oke Ada yang kedua Apa sih Kita Jangan selesai disini Oh iya dong Pasti ada seri kedua Disunggu lagi Tapi jangan lu Mintanya Yang sudah susah ya Yang biasa-biasa aja Sesuai dengan Kita mau jualan Sesuai dengan Ini aja selera pasar Tidak ada tantangan Iya sih Bener sih Cuma ya jangan jauh-jauh lah Sampai juga otak gue mikir Ini dapet buktinya Selera pasar Tapi sesuai dengan gue Dapet Ya Ini karena ya Maksa juga sih Sebenernya Gue gak tau tuh Harus kayak gimana Gitu Gak pernah tidur ini Mana covid lagi Untung covid Gue gak keluar rumah Oh iya bener Jadi bisa ya Bisa Nanti kalau udah Kelar PSBB Gue kan juga butuh hiburan Jangan lah Punya bukti gue dulu Gue selesaikan Gue selesaiin Thank you ya Thank you Thank you ya Gue nungguin Gue selesai disini Let's close this 5,4,3,2,1 Close the door Oh